Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sarotong Channel Oke hari ini saya ada di Kute ya teman-teman ya Ada di Pantai Kute Hari ini saya akan mengajak teman-teman Teman-teman melihat situasi dan kondisi Pantai Kute hari ini Jadi saya kesini hari ini jam 4 sore ya teman-teman ya Saya sekarang berada di warung cuci mata di depannya Nah di depannya warung cuci mata ini Pantai Kute-nya teman-teman Bagaimana situasinya Pantai Kute hari ini teman-teman Ayo kita lihat ya, kita masuk ke dalam Nah ini yang agak menarik buat saya ini ada sesuatu ini Jadi ini sepertinya tembok yang dulu itu yang berwarna putih itu Itu sudah dihancurkan teman-teman Jadi ini akan diganti dengan bata merah ini teman-teman Jadi temboknya nanti diganti dengan bata merah Jadi sepanjang Pantai Kute ini nanti akan diganti teman-teman Jadi ini masih dalam tahap pengerjaan dan penyelesaian Oke teman-teman Kita masuk ke pantainya Kita lihat-lihat ya seperti apa Hari ini kebetulan hari ini ya Bukan hari libur teman-teman Itu kalau kesana itu ke arah selatan teman-teman Jadi kita berjalan ke arah utara saja ya teman-teman ya Jadi ke arah sana Cuaca hari ini cukup cerah teman-teman Sepertinya ini sunsetnya bagus banget ini nanti Wah ini ada musik ini mudah-mudahan gak kena copyright teman-teman Ini dah jadi youtuber itu kalau lagi nge-vlog terus ada lagu itu ketar-ketir teman-teman Ini anjungan yang sudah beberapa bulan yang lalu memang sudah jadi nih teman-teman Nah ini anjungannya Jadi Kute Beach Sunset in the Last Paradise Tulisannya teman-teman Jadi disini biasanya ini untuk wisatawan berfoto selfie teman-teman Jadi dengan latar belakang pantai Kute Wih banyak anak-anak disini nih Halo Uh rame banget itu yang bermain surfing Coba kita lihat kesana teman-teman Itu rame banget itu teman-teman yang lagi bermain surfing itu Oke kita jalan terus ke arah utara ini teman-teman Ini toiletnya Gak tau ini sudah berfungsi apa gak ini Saya terakhir kesini itu berapa bulan yang lalu ini Ini belum berfungsi teman-teman Jadi mudah-mudahan saat ini sudah berfungsi ya Karena saya lihat tamu-tamu sudah semakin rame nih Nah ini ada Ada yang berubah ini disini teman-teman Jadi akan saya tunjukkan ya Ini disini nih Nah di depan sini beberapa bulan terakhir itu Dipakai untuk pasar seni teman-teman Jadi ada tenda-tenda itu dari ujung sini sampai ujung sana Tapi sekarang sudah dibongkar semua teman-teman Jadi sudah tidak ada lagi Mungkin ini nanti ke depannya akan dipakai tempat parkir ya Jadi sepertinya mereka sudah pindah ke tempat pasar seni yang baru teman-teman Karena kalau tidak salah itu tanggal 28 atau 29 Mei ya Itu sudah dibuka teman-teman Yang pasar seni yang baru itu Jadi ini sudah Tidak ada bangunannya disini Sudah dibongkar semua Sudah bersih nih Tinggal merapikan saja nih kayaknya ini Ya cukup rame ya teman-teman hari ini Cuaca juga mendukung ya Nah ini adalah salah satu fasilitas sekarang yang ada di Pantai Kute teman-teman Jadi ini adalah Skate Park ya Tempat orang bermain skateboard Jadi ini pemerintah betul-betul memperhatikan Fasilitas umum ya Fasilitas publik istilahnya ya Bagi penggemar Skateboard bisa bermain disini teman-teman Banyak yang sedang berlatih teman-teman Ini luar biasa ya Ini kalau Saya denger nih kalau Semakin Mau malam ini semakin rame katanya teman-teman Cuman saya belum pernah kesini pada saat malam hari Sampai jumpa di Untuk kiosk-kiosknya ini masih banyak yang belum terpakai teman-teman Jadi saya lihat Sepanjang saya jalan tadi itu banyak banget yang Belum terpakai atau Tidak belum berfungsi ya teman-teman Jadi dibiarkan seperti ini Tapi sekarang memang sudah cukup Cukup bagus ya teman-teman ya Pantai Kute ya Sudah Dibenahi sedemikian rupa Seperti jogging tracknya ini sudah Bagus Sudah sampai Di pantai Seminyak sana Kemudian sarana dan prasarana Fasilitasnya juga sudah cukup bagus Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Sedikit mereview Suasana Pantai Kute Saat ini Semoga video ini bisa bermanfaat Bisa sedikit menghibur teman-teman semua Sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya ya teman-teman ya Salam bahagia Salam sejahtera Salam sehat Dan sukses selalu Buat teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi